Warga di desa Puspasari, kejamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya dihantui sosok misterius yang melakukan aksi teror ketuk pintu beberapa waktu lalu. Mereka rusak dihantui oleh teror ketuk pintu malam-malam saat terjadi hujan deras. Beberapa waktu lalu heboh aksi teror ketuk pintu di rumah warga di wilayah desa Puspasari, kejamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan aksi tersebut sempat ramai di media sosial hingga membuat warga sekitar pun resah karena dilakukan tidak hanya satu rumah. Namun beberapa rumah mengalami kejadian yang sama kemudian melaporkan ke pihak perwajib. Irman warga kampung Sukasari, desa Puspasari, kejamatan Puspahyang dalam keterangannya Jumat 13 September membenarkan kejadian tersebut dan ia menjadi salah satu korbannya. Menurut Irman, peristiwa ini terjadi pada Rabu malam saat hujan deras pukul 21.05 dan memang aksi ini juga terjadi di beberapa rumah warga lainnya. Bahkan juga ditemukan jejak kaki. Pasca kejadian dirinya langsung melaporkan ke warga yang sedang ronda malam dan ke ketua RT supaya bisa ditindaklanjuti. Dari data laporan warga yang diterima pemerintah desa Puspasari, ada sembilan rumah warga yang menjadi korban aksi teror ketuk pintu. Warga yang merasa resah berkumpul di balai desa Puspasari bersama unsur Forkom Pimcam Puspahyang untuk mencari fakta yang sebenarnya dan juga klarifikasi. Sementara itu Kepala Dusun Sembah Dalam Desa Puspasari Suratman mengatakan memang ada beberapa warga yang melaporkan menjadi korban teror ketuk pintu. Setelah ditelusuri itu hanya kejadian biasa dan sudah dilakukan minimalisir agar wilayah kembali kondusif. Bahkan pasca kejadian pihak pemerintah desa sudah berkoordinasi dengan unsur busawara pimpinan kecamatan atau buspika Puspahyang. Dirinya pun mengibau kepada masyarakat agar jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas. Ada pun misalkan terjadi hal-hal yang membuat tidak nyaman terkait isu yang berkembang, warga diminta untuk konfirmasi dan koordinasi kepada pihak Pemdes. Setelah itu warga Dusun Sembah Dalam khususnya Desa Puspasari diminta beraktifitas seperti biasa jangan terprovokasi isu yang tidak jelas. Sementara itu Kapolsek Puspahyang itu dan diharian juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan beredarnya aksi teror ketuk pintu. Ada pun sosok misterius yang mengetuk pintu itu diduga ulah oknum di indikasukan isong yang hanya membuat gaduh wilayah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!